Intro Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID Pada video pertama mengenai konflik Libya yang kami rilis kemarin Banyak yang bertanya, kami masih bingung dan sedikit samar-samar mengenai konflik ini Mungkin memang bisa dikatakan sedikit samar-samar Siapa-siapa saja yang terlibat dalam konflik Libya terbaru kali ini Karena memang konflik itu muncul kembali ke permukaan dimulai pada awal April 2019 yang lalu Negara-negara yang ingin masuk ke dalam konflik Libya kali ini tentunya masih meraba Pihak mana yang paling strategis dan menguntungkan untuk didukung Yang nantinya dapat memudahkan kepentingan dan pengaruh mereka di Libya di masa depan Kembali kepada topik pada video kali ini Kami akan sedikit menerangkan istilah-istilah yang dipakai atau yang ada di Libya saat ini Dan pihak-pihak mana saja yang bermain di Libya Sejak terpulingnya pemimpin Libya, Muammar Gaddafi pada 2011 Negara Afrika di bagian utara ini masih saja tidak stabil Dan perang saudara dengan ikut campur tangan asing di Libya meletus pada April 2019 Dan inilah pemain internal di Libya Satu, pemerintahan Libya yang diakui oleh PBB Dipimpin oleh Fayez al-Saraj Pemimpin ini mempunyai pasukan bernama GNA atau Government of National Accord Dua, pasukan General Khalifa Haftar Khalifa Haftar adalah pemimpin dari LNA atau Libyan National Army Yang menganggap dirinya lebih pantas memimpin Libya saat ini Daripada Perdana Menteri Fayez al-Saraj Yang diakui dunia internasional Ingat ya, nama pasukan Khalifa Haftar adalah LNA atau Libyan National Army Jangan lantas karena ada embel-embel National Army Lantas Anda bingung Haftar dan LNA saat ini berada di blok oposisi Tidak kondusifnya kedua kelompok ini dimulai pada April 2019 Awalnya, pada Februari 2019 Kepala pemerintahan Libya, Fayez al-Saraj Bertemu dengan General Haftar di Abu Dhabi Sebagai lanjutan dari pertemuan November 2018 Keduanya sepakat untuk menggelar pemilu dan menjaga stabilitas negara Rencananya, pemilihan umum itu akan digelar pada April atau pertengahan 2019 Tapi, pada April 2019 Pasukan Khalifa Haftar menyerang Tripoli ibu kota Libya Yang merupakan markas dan basis kekuatan dari Fayez al-Saraj Kami telah mengulurkan tangan untuk perdamaian Tapi, setelah agresi yang dilakukan pasukan Haftar Dan deklarasi perang terhadap kota dan ibu kota kami Dia akan menghadapi kekuatan dan keteguhan pasukan kami Kata Fayez al-Saraj Seperti dilansir Al-Jazeera Pada minggu 7 April 2019 Lantas, siapa saja pihak internasional yang bermain di Libya 1. Uni Emirat Arab Uni Emirat Arab Dipandang oleh banyak ahli sebagai salah satu pendukung utama Haftar Uni Emirat Arab telah memberikan pasukan Haftar Sistem senjata canggih yang melanggar embargo senjata PBB pada tahun 2011 Ketika awal pemberontakan untuk menggulingkan pemimpin lama Muammar Gaddafi Tentara nasional Libya atau LNA yang dirancang sendiri oleh Haftar Sangat berkantung pada dukungan udara Uni Emirat Arab Dengan pesawat tak berawak Wing Long 2 buatan Cina Selama serangan ofensif berbulan-bulan terhadap GNA Sebuah laporan PBB yang dirilis pada bulan November mengatakan Uni Emirat Arab juga menyediakan Haftar sistem pertahanan udara buatan Rusia Pansir S-1 yang dipasang di wilayah Al-Jufro Dekat kota Horyan Kompleksitas dan biaya sistem membuatnya sangat tidak mungkin Bahwa Uni Emirat Arab telah memasuk ke entitas lain Yang kemudian dapat mentransfernya ke Libya Kata laporan PBB Sebuah laporan PBB terpisah pada 2017 mengatakan Bahwa Uni Emirat Arab membangun pangkalan udara di Al-Hadim Di Libya Timur Dan memberi Haftar pesawat dan kendaraan militer Uni Emirat Arab mengangkat Haftar sebagai mitra terpercaya Yang mampu menghambat penyebaran Islam politik Terutama Ikhwanul Muslimin Abu Dhabi tidak memiliki toleransi terhadap Islam politik Termasuk manifestasinya yang paling moderat Kata Jalal Harshowi Seorang peneliti di Institut Glingendail Dan pakar Libya kepada Al-Jazira Satu-satunya cara bagi mereka untuk tidurnya di malam hari Dan memastikan pendukung Islam politik tidak memiliki kekuasaan di Libya adalah Dengan mendukung otokrasi yang ketat sebagai gantinya 2. Mesir Seperti Uni Emirat Arab Mesir juga tidak suka dengan perkembangan Ikhwanul Muslimin Artinya negara itu menjadi sekutu alami Haftar Presiden Abdel Fattah El-Sisi mengambil alih kekuasaan setelah kudeta militer 2013 Yang menggulingkan Mohamed Morsi Yaitu kepala negara Mesir yang terpilih secara demokratis Yang merupakan anggota IM atau Ikhwanul Muslimin Kelompok itu dilarang pada tahun yang sama Dan dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh otoritas Mesir Bagi Cairo, pemerintah GNA yang menerima partisipasi kelompok-kelompok seperti IM Dalam proses pengambilan keputusan politik merupakan garis merah utama Pengesahan Haftar oleh negara-negara teluk yang kaya Latar belakang militernya dan kemampuannya mengendalikan kelompok-kelompok bersenjata di wilayah Gurun Yang jarang penduduknya di Libya Timur Juga membuatnya mendapatkan dukungan dari LCC Mesir telah menggunakan perbatasannya yang luas dengan Libya Untuk menyalurkan senjata dan memberikan dukungan logistik kepada Haftar Selama perjalanan baru-baru ini ke Cairo Haftar yang menerima bagian dari pelatihan militernya di Mesir Mengatakan dia akan mengambil alih Tripoli dalam beberapa jam Jika Mesir mengirim pasukan untuk membantu pasukannya 3. Perancis Presiden Perancis Emmanuel Macron telah secara resmi mendukung upaya solusi damai untuk konflik di Libya Namun sebagai langkah diplomatik Perancis memberi dukungan untuk Haftar Di antaranya ketika Perancis menolak pernyataan Uni Eropa Yang menyuruhkan komandan Haftar untuk menghentikan serangannya ke ibu kota Sementara itu dugaan bahwa Perancis juga memberikan dukungan militer kepada Haftar menjuat Ketika penjaga perbatasan Tunisia Pada bulan April membantah masuknya tiga pelas warga negara Perancis Yang berusaha menyeberang ke wilayahnya Setelah kelompok itu gagal mengungkapkan senjata yang dimilikinya Mengutip sumber terpercaya di Istana Kepresidenan Tunisia Radio France International melaporkan Orang-orang itu bukan diplomat seperti yang diklaim Tetapi agen intelijen Pada Juni 2019 Rudal Javelin buatan Amerika Serikat milik Perancis Ditemukan di sebuah pangkalan yang digunakan oleh pasukan Haftar Di kota Horyan Yang terletak sekitar 80 km di selatan Tripoli Pada 2016 Sebuah helikopter Perancis jatuh di dekat Benghazi Menewaskan tiga tentara Presiden Franchois Hollande saat itu menggambarkannya sebagai Operasi intelijen berbahaya GNA mengatakan insiden itu sebagai Pelanggaran terhadap kedaulatannya 4. Rusia Sama seperti Perancis Rusia telah secara terbuka mendukung upaya mediasi PPP Yang dipimpin oleh udusan khusus Ghazan Salami Namun Moskow pada bulan April Menolak pernyataan Dewan Keamanan PPP Yang akan meminta Haftar Untuk berhenti menyerang Tripoli Tentara bayaran Rusia dari kelompok Wagner Juga dilaporkan bergabung dalam pertempuran Bersama pasukan Haftar Analis menyatakan Hal itu tidak akan terjadi Tanpa lampu hijau dari Kremlin Rusia berniat untuk menjadikan dirinya Sebagai pialang kekuasaan baru di wilayah tersebut Meski Rusia mungkin kekurangan modal politik Untuk meluncurkan proses mirip Astana di Libya Pertaruhannya pada tidak adanya rekan-rekannya Masih dapat memposisikannya sebagai pialang kekuasaan Tulis Emma Deddin Badi Seorang rekanon residen di Institut Timur Tengah Namun Moskow membantah mengirimkan pasukan Untuk mendukung Haftar 5. Amerika Serikat Amerika Serikat Amerika Serikat ada di antara negara-negara yang mendukung upaya Yang mengarah pada penciptaan GNA di akhir tahun 2015 Tapi Presiden Amerika Serikat Donald Trump Mengatakan dia tidak melihat peran Amerika di Libya Saya pikir Amerika Serikat memiliki peran yang cukup saat ini Kami berperan di mana-mana Kata Trump pada bulan April 2017 Tetapi Washington mulai mengirim sinyal Tak lama setelah Haftar melancarkan serangan di Tripoli Dalam percakapan telepon 19 April dengan Haftar Yang juga warga negara Amerika Serikat Trump mengakui peran penting Haftar dalam memerangi terorisme Dan mengamankan sumber daya minyak Libya Washington pada bulan Juli menolak pernyataan Dewan Keamanan PBB Yang mengecam serangan udara di pusat penahanan migran Yang menewaskan lebih dari 40 orang Sementara GNA menyalahkan sekutu Amerika Serikat Uni Emirat Arab 6. Arab Saudi The Wall Street Journal melaporkan pada bulan April Bahwa Arab Saudi menawarkan puluhan juta dolar Untuk membantu mendanai serangan Haftar di Tripoli Menurut media Amerika Serikat Tawaran itu muncul selama kunjungan Haftar ke ibu kota Saudi, Riyadh Pada akhir Maret 2019 Beberapa hari sebelum peluncuran serangan di Tripoli Mengutip penasehat senior pemerintah Saudi Wall Street Journal mengatakan tawaran dana yang diterima Haftar Untuk membeli kesetiaan para pemimpin suku Merekrut dan membayar pejuang Dan tujuan militer lainnya 7. Sudan atau Jordania Sebuah laporan oleh Komite Sanksi Libya USNC Pada bulan November 2019 Menuduh Sudan dan Kepala Pasukan Dukungan Cepat Sudan Atau RSF Muhammad Hamdan Dagalu Yang dikenal sebagai Hemeti Melanggar sanksi PPP Dengan mengerahkan seribu pasukan ke Libya Mengutip komandan militer Sudan di Libya The Guardian menyatakan Pada bulan Desember 2019 Bahwa sebanyak 3.000 tentara Sudan Berpartisipasi dalam kampanye militer Haftar Mereka termasuk para pejuang dari wilayah Daftur yang miskin 8. Turki Turki telah menjadi salah satu pendukung utama GNA Sejak didirikan pada tahun 2015 Angkara telah meningkatkan dukungan militernya Untuk GNA dalam menghadapi kampanye militer Haftar Selain kendaraan lapis baja GNA dilaporkan telah membeli 20 pesawat bayi raktar TB2 Dari Turki Pada musim panas lalu Angkara mulai mengerahkan pasukan ke Libya Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan Bahwa parlemen menyetujui langkah tersebut Dia mengatakan Tujuan penyebaran itu Bukan untuk melawan Tetapi untuk mendukung pemerintahan yang sah Dan menghindari tragedi kemanusiaan Langkah itu menyusul penandatangan Dua perjanjian pada bulan November 2019 Terkait dengan demarkasi perbatasan laut Dan peningkatan kerjasama antara Angkara dan GNA Kesepakatan perbatasan maritim Adalah cara bagi Angkara Untuk menegaskan posisinya Sebagai kekuatan terkemuka di kawasan itu Dengan ini Menunjukkan bahwa hak pengempuran di dasar laut Yang diperbutkan Hanya menceritakan sebagian dari cerita Turki dan Libya Turki akan ke Libya Untuk memastikan bahwa setiap diskusi Di Mediterania Termasuk Angkara Dan negara-negara tetangga Berusaha untuk mengecualikannya Kata Samdi Hamdi Pemimpin tradaksi kepentingan internasional Mengatakan kepada Al Jazeera Jika Libya jatuh di bawah Haftar Yang merupakan sekutu utama Uni Emirat Arab Yang pada gilirannya Bertentangan dengan Turki Artinya Semua kepentingan maritim Turki di Mediterania Di tangan Uni Emirat Arab Mesir Dan Yunani 9. Qatar Perselesaian Qatar dengan tetangga-tetangga teluknya Tercermin dalam teater Libya Dimana Doha Mendukung pemerintahan Tripoli Yang lebih toleran terhadap unsur-unsur Islam Seperti Ikhwanul Muslimin Daripada Dewan Perwakilan Rakyat Yang berafiliasi dengan Haftar Yang menikmati dukungan dari Uni Emirat Arab Arab Saudi Dan Mesir Doha telah memainkan peran penting keuangan dan militer Dalam menggulingkan Gaddafi pada tahun 2011 Tetapi Sejak itu pula Lebih memilih memberi dukungan dari belakang terhadap GNA 10. Italia Italia telah mempertahankan netralitas ketat selama konflik berkecambu di seluruh Mediterania Meskipun mendukung GNA yang diakui secara internasional Roma mengadvokasi proses perdamaian komprehensif Yang akan menggabungkan semua segmen masyarakat Libya Yang dikenalnya dengan baik Sebagai bekas kekuatan pendudukan negara itu Pada bulan April Menteri Dalam Negeri Italia Matteo Salvini Memperingatkan Perancis agar tidak mendukung salah satu vaksi yang bertikai Untuk alasan ekonomi atau komersial Setelah Paris memblokir seruan Uni Eropa untuk menahan diri Para pengamat menyatakan Italia khawatir Perancis berusaha merebut posisi istimewa raksasa minyak Italia Yaitu ENI Di negara Afrika Utara tersebut Sudah jelas apa yang mereka perebutkan di Libya? Agama manapun tidak mengajarkan kekerasan terhadap sesama manusia Tetapi uang dan kekuasaan Memperbudak manusia untuk mencapainya dengan cara apapun Termasuk perang Kami pikir Anda sudah paham dengan peta konflik di Libya Kalau belum paham juga Sepertinya Anda harus melihat video ini dari awal lagi Terima kasih telah menonton!